Pondok pesantren Al-Jaitun disebut mempunyai peralatan intelijen super canggih yang bisa melacang hingga menghilangkan sinyal telepon seluler atau ponsel. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh pendiri pondok pesantren Al-Jaitun, Imam Subrianto dalam acara Gaspol di Kompas.com. Imam mengatakan ada peran kepala staf presiden atau KSP Muldoko. Terkait perangkat intelijen yang dimiliki oleh Al-Jaitun. Menurut dia keberadaan alat itu berawal dari kedekatan Muldoko dengan Panji Kumbila. Diketahui Muldoko beberapa kali berkunjung ke Al-Jaitun. Muldoko datang baik sebagai pencerama maupun acara lainnya seperti acara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI yang pernah diselenggarakan di pesantren itu. Akhirnya dengan kewenangan Pak Muldoko sebagai KSP, Panji diberi akses ke aparat penegak hukum. Kata Imam, Kapan waktu ada masalah? Ada gangguan dari pihak manapun yang mengancam keamanan Al-Jaitun. Kontak saja ke Kapolres, ke Kapolda atau ke Mabes Polri. Imam melanjutkan pembicaraan Muldoko itu kemudian dilanjutkan dengan salah satu pentolan Al-Jaitun. Datuk M.Y.R. Agung Sidayu Nah, Agung Sidayu ini memang sudah membuat perangkat untuk mengamankan Al-Jaitun. Peralatan intelijen itu sudah cukup lengkap, kata Imam. Imam membeberkan kecanggihan perangkat intelijen yang dimiliki oleh Al-Jaitun tersebut. Ia ini bisa membuat sinyal ponsel hilang dan bisa melacak keberadaan sinyal ponsel dalam waktu 5 menit. Imam membeberkan bahwa Panji pernah mengaku bisa mengetahui nomor handphone, ciri orang, dan identitasnya dengan menggunakan alat intelijen tersebut. Itu sudah canggih sekali. Sampai dilengkapi juga buzzer dan sebagainya. Sampai perangkat IT atau informasi teknologi. Jadi sudah seperti mau perang saja, ucap Imam. Lebih lanjut, Imam mengatakan fasilitas intelijen itu didapat Al-Jaitun sekitar tahun 2020. Dimana ketika Muldoko sudah memberikan pernyataan akan melindungi Al-Jaitun. Ketika Muldoko sudah jadi KSP. Kan mulai Panji itu mulai nyeleneh-nyelenehnya itu belakangan ini. Setelah dilindungi Muldoko. Mulai 2020 ke sini. Dan puncaknya itu waktu Idul Fitri kemarin sampai sekarang. Ujar Imam. Sementara itu Muldoko berulang kali membantau tudingan yang menyebut dirinya memiliki kedekatan dengan Pondok Pesantren Al-Jaitun. Jangan mantan panglima dibilangnya BK. Emang aku pereman apa? Tidak benar nih. Saya juga bisa marah. Saya juga bisa marah. Ujar Muldoko di gedung Binagraha Jakarta pada Senin 3 Juli 2023. Muldoko mengklaim bakal menjadi orang pertama yang bertindak menangani Al-Jaitun jika ada penyimpangan di Pond Pes tersebut. Begitu ada penyimpangan seorang pertama yang bertindak katanya. Muldoko pun tak mempersoalkan bila Panci akhirnya diperiksa Bares Krim Polri. Sebab sebagai warga negara tidak ada istilah kekebalan hukum untuk siapapun. Ya periksa saja. Kenapa? Sebagai warga negara tidak ada kekebalan. Siapa saja periksa saja. Saya sering tegaskan saya sudah bicara ke Pak Panci Kumilang. Hei macam-macam aku orang pertama yang akan beresin itu. Ucap Muldoko.